Usai sudah pelarian Derry Bagasworo sejak 2016 lalu, buronan perkara pencabulan di bawah umur tersebut diringkus Tim Kejaksaan Negeri Kota Madiun. Yang bersangkutan kini dijebloskan di Lapas Kelas 1 Madiun. Tim Intelijen dan Pidum Kejaksaan Negeri Kota Madiun berhasil mengamankan Derry Bagasworo, warga kelurahan Oro-Oroombo Kota Madiun. Terpidana kini dijebloskan ke Jerujibesi Lapas Kelas 1 Madiun, yang bersangkutan telah masuk daftar pencarian orang atau DPO sejak tahun 2016 lalu. Diketahui pada Juli 2015 lalu, Derry telah melakukan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Perkara tersebut bergulir di Pengadilan Negeri Kota Madiun hingga pada April 2016, Derry dijatuhi fonis 6 bulan 15 hari dan denda 1 juta rupiah subsidir 2 bulan latihan kerja. Namun saat dendak dieksekusi, yang bersangkutan melarikan diri. Perkara pidana yang bersangkutan telah melakukan persetubuhan dengan anak di bawah umur terhadap saksi korban yang masih berusia 14 tahun. Yang bersangkutan telah diputus pidana penjara selama 6 bulan 15 hari, denda 1 juta rupiah subsidir 2 bulan latihan kerja. Nah, ini yang bersangkutan pada saat mau dieksekusi melarikan diri. Tidak mau dieksekusi. Nah, kenapa dia bisa melarikan diri? Karena pada saat dia melakukan tindak pidana itu masih belum kenap umur 18 tahun, sehingga dikadarkan anak-anak dan tidak ditahan. Tapi pada saat itu orang tuanya menjamin, nanti kalau putus, apan putusannya akan diserahkan kepada kami. Ternyata hingga saat ini ya bersangkutan tidak hadir dan sudah keluaran daftar-daftar orang. Tim tabur kita bergerak dan Alhamdulillah sudah dapat diamankan. Dan sekarang sudah dieksekusi ke lembaga pemasarakatan kelas 1. Dalam kasus tersebut, Dari dikenakan pasal 81 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan terhadap proses penanganan perkaranya, pasal yang terbukti, pasal 81 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 Jumto pasal 64 ayat 1 KUHP. Chris Wanto, CTV, Madiun.